Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, kami akan sampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini, dari Masmur 103, ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat kita berjaya, atau saat posisi kita sedang dipuncak, harta berlimpah, atau segala sesuatu tersedia dalam kehidupan kita. Manusia seringkali merasa berada di atas angin, lupa diri, dan menganggap diri lebih hebat, atau seolah-olah kita tidak membutuhkan orang lain atau membutuhkan Tuhan. Mereka lupa saudaraku, bahwa sumber berkat adalah dari Tuhan. Kita boleh saja memiliki apa saja pun dalam dunia ini. Tapi ingat, apapun yang kita miliki tentunya itu berasal dari Tuhan. Yang salah adalah bahwa berkat-berkat yang kita miliki, kita menganggap itu oleh karena kehebatan kita, oleh karena rejeki kita, oleh karena susah payah kita, belum tentu saudaraku. Tapi sebagai orang percaya, kita mengaminkan bahwa berkat yang kita terima ini, itu sekali lagi datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk membusungkan darah. Atau menyumbungkan diri, sekalipun kita memiliki segalanya. Hati-hati saudaraku, jangan pernah menganggap orang yang berharta lebih lama hidup daripada orang yang tidak memiliki harta. Itu salah saudaraku. Pemasmur dalam firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Di ayat yang lain disebutkan di kitab Jakobus, hidup manusia seperti uap, sebentar saja terlihat lalu lenyap. Itu berarti saudaraku, kita tidak lama di dunia ini. Orang sering menyebutkan seperti ini. Hidup di dunia ini, ibarat seseorang singgah sebentar untuk minum, lalu pergi. Tapi sebagai orang percaya tentunya kalaupun waktu ini singkat. Kita harus berarti saudaraku. Kita harus menjadi berkat. Oleh karena itu, jadikanlah hidupmu menjadi berkat. Menjadi berkat untuk keluarga. Menjadi berkat untuk seanak pemilik. Menjadi berkat untuk tetangga. Terlebih, jadilah berkat. Menjadi berkat untuk Tuhan. Kita ingat lagu dengan apakah kubalas Tuhan selain sembah di kau. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus mengaminkan. Kalaupun hidup kita pendek. Kalaupun hidup kita lama menurut ukuran manusia. Tapi jadilah menjadi berkat. Untuk apa? Kita hidup lama, tapi tidak berarti. Tapi kita hidup sebentar, lalu kita menjadi berkat untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, jadilah menjadi berkat. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.